oke baik para pecinta tanaman disini redi segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan kesempatan kali ini saya mau melihat hasil sambung bucuk saya yang saya sambung kurang lebih 11-12 hari yang lalu jadi 11-12 hari kurang lebih hasilnya seperti apa nah ini saya kombinasikan satu pohon ini ada 3 jenis jambu ini jambu citra kemudian saya sambung dengan ini yang sudah berhasil usia 2 bulan kurang lebih ini sudah tinggi nah ini sambungannya bekas sambungannya ini saya sambung dengan madu deli citra kita sambung dengan madu deli kita lihat daunnya ciri khas madu deli jadi ciri khas madu deli ini panjang kemudian ini citra kemudian kita sambung lagi dengan mutiara hitam oke kita sambung di tunas air ya ini sengaja tunas airnya saya tidak saya tidak buang jadi untuk saya sambung dengan mutiara hitam jadi 12 hari jadi kurang lebih 12 hari setelah sambung itu hasilnya seperti apa nah mari kita buka hasilnya sebelumnya jangan lupa subscribe oleh kustera channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke baik saya buka dulu ikatannya ini untuk cara apa cara sambung pucuknya jadi bisa lihat di linknya ada di atas rekomendasi video atau bisa lihat di link di bawah di deskripsi ya caranya seperti apa ini mudah gampang sekali pakai isolasi plastik biasa juga bisa nah sebentar ya nah kita lepas sikatannya kita buka pelan-pelan oke baik sempurna ya yes lumayan lah ini sudah mulai tumbuh tunas nah ini sambungannya tidak mau ya jadi cara kita lilitkan seperti itu dari plastik kita lilitkan oke oke ini sudah tumbuh tunas disini ini juga mau tumbuh tunas dan di atas ada tiga tunas baru jadi biasanya idealnya dua minggu ya kita lepas sungkup tapi ini cuacanya tapi ini cuacanya kelihatannya mendukung ini hari-hari ini gak terlalu panas dan tunasnya sudah lumayan perkembangannya ini sudah bisa dibuka sungkupnya kalau yang ikatan sambungan ini belum ya masih baru nanti takutnya apa namanya lepas dari sambungannya oke seperti ini ya hasilnya seperti ini jadi bisa dikombinasikan ya dikombinasikan satu pohon ada tiga jenis ada tiga jenis ada empat jenis lima jenis silahkan sesuai selera dan untuk yang proyek saya yang ini kita siapkan pipit untuk barangkali teman-teman yang ingin memiliki kebun jambu skala besar kami sudah menyampaikan pipitnya lumayan banyak dan ini jambu madu ya jambu madu saya kombinasikan dengan citra jadi jambu madu saya kombinasikan dengan ini saya kombinasikan dengan citra nanti ketika berbuah bersamaan ada yang merah ada yang hijau ini usia masih 110 hari setelah tanam ya nanti ini belum siap untuk kita jual kita siapkan untuk usia dewasa nanti di usia 8 bulan ini masih 110 hari setelah tanam jadi kita jual burungan nanti insya Allah kalau burungan lebih ekonomis ya kita sambung dengan citra citranya masih saya sambung masih ukuran segini ini masih satu tapi masih sudah lumayan besar ya ini cepat nanti jadi pertumbuhannya lumayan bagus daun-daunnya batang-batangnya kita kita bentuk dari awal jadi sehingga batang-batangnya ini ya kokoh nanti kalau ketika berbuah di tempat batang-batang yang bagus nanti buahnya insya Allah jadi maksimal jadi batang-batangnya kokoh kita pruning kita pembentukan batang produksi dari awal oke baik terima kasih sekian video dari saya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan perternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat